Berjumpa lagi dengan saya, Inyoman Yuga Sejauhan. Sini saya akan melanjutkan video tutorial mengenai pemrograman C++. Adapun video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pencabangan IP bersarang. Nah, disini pencabangan IP bersarang diperlukan untuk menggunakan pernyataan IP yang berada di dalam pernyataan IP. Adapun disini IDE yang akan saya gunakan untuk membuat suatu program dengan pemanfaatan IP bersarang menggunakan Microsoft Visual Studio 2012 yang akan saya buka terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, disini saya akan membuat project baru dengan memilih menu file, new project. Nah, disini pilihlah Visual C++, Win32 Console Application, kemudian berilah nama projectnya. Disini saya akan beri nama projectnya, yaitu modul 5-3. Dan saya lokalkalkan pada directory D, kemudian klik OK. Lalu next, nah disini hilangkan centang pada print compiler header, security development, dan beri centang pada empty project, lalu klik finish. Nah, disini project sudah dibuat, dapat dilihat pada solution explorer dengan nama modul 5-3. Namun disini belum terdapat source file yang akan saya buat lebih dahulu dengan mengklik kanan source file, kemudian pilih add new item. Nah, disini pilihlah C++ file, kemudian berilah nama file-nya. Disini saya akan beri nama file-nya, yaitu percabangan IP bersarang. Lalu klik add, nah disini sudah dibuat file-nya, dapat dilihat disini dengan nama percabangan IP bersarang.jpp. Nah, disini saya akan membuat perintah programnya dengan pemanfaatan percabangan IP bersarang, di mana kasus yang akan saya buat disini yaitu mengkonversi nilai angka dari siswa ke nilai huruf. Padahal disini seperti biasa, saya akan memanggil file header yaitu iostream. Nah, disini juga saya akan memanggil standar check-out. Nah, selanjutnya saya akan membuat suatu fungsi main yang bertipe integer, di mana fungsi ini akan dijalankan pertama kali ketika program dieksekusi. Disini juga saya akan membuat perintah yaitu return 0, di mana return 0 ini yaitu mengembalikan nilai 0 atau akhir dari fungsi main. Nah, disini juga saya akan membuat perintah yaitu system pause, di mana berfungsi untuk menghentikan eksekusi program sejenak. Nah, sebelum saya menjelaskan disini penggunaan percabangan IP bersarang, saya akan membuat suatu komentar-komentar dengan menggunakan tada min bintang dan ditutup dengan bintang min. Nah, disini saya akan membuat komentar-komentarnya. Nah, komentar-komentar sudah selesai dibuat. Komentar ini akan tidak dibaca oleh compiler. Nah, selanjutnya disini pertama kali saya akan mendeklarasikan suatu variable yang akan digunakan. Yang pertama yaitu variable dari nilai ujian yang bertipe double. Nah, disini juga diperlukan suatu variable yang bertipe char yaitu index. Nah, selanjutnya disini saya akan membuat perintah yang akan dikeluarkan pada layar dengan menggunakan perintah check out yaitu konversi nilai siswa backslash n 2 kali untuk membuat enter 2 kali. Nah, disini juga saya akan membuat perintah yang ditujukan untuk user untuk memasukkan nilai ujian. Nilai ujian, dan disini saya akan membuat perintah untuk menampung nilai ujian yang diinputkan oleh user ke variable nilai ujian dengan perintah chin. Nah, selanjutnya disini saya akan membuat perintah-perintah dengan menggunakan kondisi if. Yang pertama disini terdapat kondisi yaitu nilai ujian disini lebih besar, jadi sama dengan 85. Maka disini akan dikeluarkan atau diisi nilai indeksnya yaitu sama dengan A. Nah, selanjutnya disini juga terdapat suatu kondisi, else if. If disini nilai ujian lebih besar dari sama dengan 75. Maka disini akan dilakukan yaitu statement yang dilakukan pengisian variable index diisi dengan nilai B. Nah, selanjutnya disini juga terdapat kondisi, kondisi else if. Nilai ujian disini nilai ujian disini jika lebih besar dari sama dengan 55. Nah, maka disini akan dikerjakan suatu statement di mana akan mengisian pengisian variable index dengan nilai C. Nah, selanjutnya disini juga terdapat kondisi yaitu else. Nah, disini jika nilai ujian lebih besar dari sama dengan 40. Nah, disini variabel index akan diisikan dengan nilai D. Nah, else artinya jika tidak, jika kondisi semua tidak terpenuhi, maka disini akan index, variable index ini akan diisi dengan nilai E. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya disini saya akan mengeluarkan index tersebut, variable index tersebut, nilai dari variable index dengan perintah Cout. Nah, selanjutnya disini akan dibuat suatu perintah untuk mengeluarkan enter. Nah, disini sudah selesai. Saya akan compile terlebih dahulu, mengetahui terdapat kesalahan atau tidak. Nah, disini program menyatakan sukses. Saya akan jalankan. Nah, disini dapat dilihat pada jendela running. Pertama, disini akan disuruh untuk memasukkan nilai ujian. Coba saya akan inputkan yaitu nilai 90, nilai angka. Nah, disini yang akan dikeluarkan yaitu index sesua sama dengan A. Nah, disini dapat dilihat kondisinya yang pertama yaitu nilai ujian lebih besar dari sama dengan 85. Maka, akan dikerjakan yaitu index diisi dengan nilai A. Yaitu ini sudah sesuai atau kondisinya benar. Maka, statement pengisian index sama dengan A akan dikerjakan. Nah, disini coba akan ulang-jalankan dengan menginputkan nilai yang berbeda. Disini coba saya akan menginputkan nilai 84. Nah, disini akan dikeluarkan index sesua sama dengan B. Jadi, kondisi yang terpenuhi yaitu ini yang kedua yaitu if nilai ujian lebih besar dari sama dengan 75. Karena saya inginputkan yaitu 84 lebih besar dari 75. Maka, dikeluarkan B. Selanjutnya, saya akan coba dengan memasukkan nilai lainnya. Disini coba saya akan masukkan nilai yaitu 65. Nah, 65 ini akan dikeluarkan index sesua sama dengan C. Yaitu kondisi ini yang terpenuhi yaitu kondisi ketiga yaitu leu ujian lebih besar dari sama dengan 55. Yaitu 65 lebih besar dari 55. Maka, index yang dikeluarkan yaitu index C. Nah, selanjutnya, saya akan ulang untuk menginputkan nilai yang berbeda. Disini saya coba inputkan nilai 50. Dan nilai 50 ini akan dikeluarkan index sesua sama dengan D. Yang dapat dilihat pada kondisi yang keempat yaitu nilai ujian lebih besar sama dengan 40. Karena 50 ini lebih besar dari 40. Maka, index yang dikeluarkan yaitu D. Nah, selanjutnya, disini coba akan saya inputkan nilai yang lainnya. Disini saya coba saya akan inputkan nilai 35. Nah, nilai 35 ini akan dikeluarkan index sesua sama dengan E. Jadi, ini tidak terdapat pada kondisi. Jadi, akan dikeluarkan yaitu 35. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai percabangan I bersarang. Semoga video ini bermanfaat di dalam proses pembelajaran C++. Terima kasih.